Tidak kusangka keberangkatanku ini menjadi awal petaka bagiku. Aku lahir di Indramayu 26 tahun yang lalu. Sanusi suamiku mencari nafkah dengan menarik becak, sementara aku sendiri tak bekerja. Penghasilan suamiku dari menarik becak tidak seberapa. Kadang tidak cukup untuk menghidupi kami bertiga. Aku mulai khawatir terhadap kehidupan keluargaku. Apalagi Triana, anakku semakin besar. Suatu saat ia harus sekolah sehingga kebutuhan keluargaku makin meningkat. Aku juga ingin memperbaiki rumah orangtuaku. Merenovasinya hingga menjadi rumah yang bagus serta layak ditempati. Jika aku lihat rumah tetanggaku yang bagus, aku merasa iri dan bertanya-tanya. Kapan aku dapat memiliki rumah sebagus itu? Lihat masalah saya akan lapas-pasang terus gitu ya. Tujuan dia itu aku pilih dengan rumah nasib gitu. Ini kayak teman-temannya yang pernah sukses. Sebagian besar tetanggaku yang mampu membangun rumah adalah mereka yang bekerja di luar negeri. Aku pun berpikir untuk juga ikut bekerja di luar negeri. Ya orang teman-teman saya pada pergi, saya kepengen. Aku segera mengutarakan keinginanku pada suamiku. Tapi ia langsung tidak setuju. Tapi aku terus bersih keras. Ketidaksetujuan suamiku itu membuat kami kerap bersih tegang. Tapi karena kekerasan hati serta kenekatanku, suamiku akhirnya menyerah. Ia mengizinkanku pergi bekerja ke luar negeri. Pertamanya kan dia itu minta izin sama saya. Suma saya itu ngelarang. Gak usah lah. Saya di sini aja. Dia bilang kalau di sini hidupnya pas-pasan ingin merupakan nasib. Dia ngotot, saya ngotot. Akhirnya bertengkar terus tiap hari. Sampai 3 bulan, 4 bulan itu ada itu tiap hari bertengkar. Ngurusnya itu doang. Lama-lama saya juga, ini kan tujuannya baik. Udah berangkat aja gak apa-apa lah. Terus saya nyari-nyari ongkos itu buat bayar akannya. Setelah melalui beberapa proses yang cukup panjang, akhirnya aku jadi berangkat ke Abu Dhabi. Terima kasih telah menonton. Tidak kusangka keberangkatanku ini menjadi awal petaka bagiku. Pas dia berangkat itu, bukan mau diantar ke bandara itu. Mungkin dirasat atau gimana ya, pas dia naik ke mobil itu, kayaknya gak ada tenaga itu lemas. Apencatus ya juga. Penyiksaan yang ku alami begitu membekas di hati dan pikiranku. Peristiwa itu meninggalkan trauma bagiku hingga aku kerap dihantui mimpi burung. Kalau ngelamun, kalau ingat di sana, mungkin ngelamun terus nangis gitu, nangis sendiri. Ya, mimpi-mimpi juga sering. Mimpi di pulisan memajikan sering. Masih ingat gitu. Andaikan aku tidak nekat bekerja di luar negeri, tentu aku tak akan mengalami nasib seperti ini. Tentu aku masih bisa melihat wajah anakku, menyaksikan kegembiraan dan keceriaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.